Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Nohub News. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kapan manusia pertama kali menemukan fosil dinosaurus? Ternyata, ceritanya jauh lebih tua dan penuh kejutan daripada yang kita bayangkan. Yuk, kita telusuri awal mula penemuan dinosaurus. Jauh sebelum ilmu paleontologi ada, masyarakat kuno di Afrika, seperti di Lesotho, sudah menemukan tulang dinosaurus sekitar 500 tahun sebelum era modern. antara abad ke-11 dan ke-18. Mereka menyebut fosil Masospondilus sebagai Holumolumo, monster mirip naga dalam cerita rakyat. Di Al-Jazair, jejak kaki dinosaurus dianggap milik burung rok yang legendaris. Sementara di Australia, penduduk asli menyebutnya jejak emuman. Jadi fosil dinosaurus sudah jadi bagian dari mitos dan budaya manusia sejak ribuan tahun lalu. Tapi, penemuan yang diakui secara ilmiah baru terjadi pada tahun 1677 di Inggris. Robert Plot, seorang naturalis, menemukan tulang paha besar yang dia kira milik manusia raksasa, atau skrotum raksasa, yang dia sebut skrotum humanum. Aneh, kan? Plot sendiri ragu, mengira itu cuma kristalisasi garam mineral. Tulang itu disimpan di museum selama 165 tahun sampai tahun 1842 ketika Sir Richard Owen, paleontolog Inggris, menyadari bahwa itu bukan tulang manusia, melainkan milik makhluk purba yang dia namai Dinosauria dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti reptil mengerikan. Sebelum Owen, William Buckland, profesor geologi di Oxford, juga udah curiga pada tahun 1824 bahwa tulang-tulang ini milik reptil karnivor prasejarah yang dia identifikasi sebagai Megalosaurus. Penemuan ini jadi titik awal paleontologi modern dan sejak saat itu, fosil dinosaurus mulai jadi sensasi di museum dunia. Tapi, cerita nggak berhenti di situ. Penemuan di Afrika, seperti di formasi kem-kem di Maroko atau Karu di Afrika Selatan, nunjukin bahwa masyarakat lokal udah lama tahu soal fosil, cuman nggak didokumentasikan secara ilmiah. Ini bikin kita bertanya, apakah narasi barat tentang penemuan Dinosaurus sengaja abaikan pengetahuan masyarakat kuno? Yang jelas, Dinosaurus nggak cuma cerita tentang tulang raksasa, tapi juga tentang bagaimana manusia dari berbagai budaya coba pahami masa lalu bumi. Dari mitos naga sampai ilmu modern, perjalanan penemuan Dinosaurus nunjukin betapa penasaran dan kreatifnya manusia. Sampai jumpa pada update berikutnya.